Halo brosy, salam satu hati. Kali ini kita akan review keluaran terbaru dari Honda, yaitu new Honda Vario 125. Nah, apa aja sih kelebihannya? Tonton videonya sampai selesai. Nah brosy, sebelum kita review new Honda Vario 125, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share video ini ya. Brosy, pada tau nggak nih, kalau new Honda Vario 125 ini baru saja dilaunching di bulan September tahun 2022 kemarin nih. Tampil dengan desain sporty baru, skutik new Honda Vario 125 CC ini semakin terlihat agresif dengan tampilan V-shape yang merupakan ciri khas Honda Vario. Varian new Honda Vario 125 yang akan kita review adalah warna hero-nya nih brosy, yaitu warna Advanced Matte Blue dengan tipe CBS ISS. Selain warna ini, new Honda Vario 125 juga memiliki 4 varian warna lainnya yang nggak kalah keren tuh brosy. Pada tampilan depan, new Honda Vario 125 telah dilengkapi dengan sistem pencahayaan LED yang memiliki desain yang futuristik yang memberikan image canggih dan juga mewah. Beralih ke bagian bawah, new Honda Vario 125 ini tampil lebih sporty dengan desain wavy disc brake berwarna brand titanium. Nah, pada bagian panel meter ada yang baru nih brosy, new Honda Vario 125 dilengkapi dengan full digital panel meter yang canggih dan dapat memuat informasi konsumsi bahan bakar, jam digital, speedometer, trip meter, pergantian oli, indikator baterai, dan tegangan aki. Selain itu, yang nggak kalah keren nih brosy, new Honda Vario 125 juga dilengkapi dengan USB charger di dalam konsol box untuk mempermudah dan mempercepat pengisian daya pada gadget. new Honda Vario 125 dilengkapi dengan fitur keselamatan dan keamanan yang canggih seperti Honda Smart Key System untuk tipe ISS. Fitur ini merupakan salah satu fitur yang memungkinkan brosy untuk dapat menyalakan mesin motor menggunakan remote dan tidak lagi memerlukan kunci kontak untuk menghidupkan mesin. Selain itu, Honda Smart Key System juga terintegrasi dengan alarm anti-maling dan answer back system untuk tipe CBS ISS SP dan tipe CBS ISS. Nah, brosys, yang senang pergi belanja-belanja naik motor, jangan khawatir karena new Honda Vario 125 juga menyediakan functional hook sehingga membawa barang menjadi lebih mudah. Nah, kalau belanjaan brosys banyak dan nggak cukup buat digantung di depan, juga nggak perlu khawatir nih brosys. Karena new Honda Vario 125 memiliki bagasi dengan luas 18 liter yang bisa kamu gunakan untuk menyimpan barang-barang kamu nih. Nah, seperti lampu bagian depan, lampu bagian belakang new Honda Vario 125 juga dilengkapi dengan sistem pencahayaan LED yang memberi kesan sporty dan juga mewah. Untuk bagian ban, new Honda Vario 125 juga memiliki ban yang lebih lebar sehingga berkendara menjadi lebih nyaman dan juga stabil. Berbekal kapasitas mesin 125 cc liquid cool engine, dengan teknologi ISP terkini mampu menghadirkan akselerasi yang responsif dan performa yang stabil. Hal ini mampu menghasilkan konsumsi BBM terdiri di kelasnya hingga mencapai 51,7 km per liter dong brosys. Nah brosys, jadi new Honda Vario 125 makin keren nih dengan desain yang lebih sporty, fitur yang lengkap dan canggih, ukuran yang pas, mesin yang iri dan bertenaga, serta dukungan layanan purna jual yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah brosys, kira-kira kita mau review motor apa lagi ya? Jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa di review motor benda selanjutnya, salam satu hati. New Honda Vario 125, jadikan harimu istimewa. New Honda Vario 125, jadikan harimu istimewa. New Honda Vario 125, jadikan harimu istimewa. New Honda Vario 125, jadikan harimu istimewa.